Halo semuanya, dimanapun kalian berada, aku Renspel Hari ini kita akan membuat goldfarm di Minecraft Bedrock ataupun MCPE versi 1.17 dan juga 1.18 beta Dan juga bagus sekali untuk kalian belajar redstone dasar Karena goldfarm yang kita buat hari ini mempunyai mekanik-mekanik dasar dari redstone yang ada di Minecraft Bedrock ataupun MCPE Sebelum kita memulai tutorialnya, aku ingin memastikan dulu agar kalian tidak mencobanya membuat di server ataupun realm yang kalian ikutin Karena nanti takutnya server ataupun realm yang kalian ikutin bakal nge-lag dan juga patah-patah Dan memungkinkan juga untuk server yang kalian ikutin bakal disconnect jika kalian melanjutkan atau mengaktifkan goldfarm ini Karena goldfarm yang kita buat ini termasuk tergolong banyak sekali redstone yang aktif Jadi dalam radius tertentu goldfarm ini akan membuat area di sekitarnya ataupun gameplay kalian bakal terganggu Di goldfarm ini ada berbagai macam mekanik yang bisa mempermudah kalian atau membuat kalian nyaman dan tidak kerepotan untuk farming gold Di antaranya ada auto-sorting system yang bisa memilah-milah gold kalian dan juga item-item yang tidak kalian perlukan Kemudian ada auto-dropper yang bisa mengeluarkan item-item yang tidak kalian inginkan otomatis terjatuh ke lavanya Dan juga killing chamber yang bisa membuat kalian nyaman dan juga farming XP di dekat goldfarm ini Jadi goldfarm ini sudah mempunyai semua yang kalian butuhkan dalam bermain survival Oke pertama-tama kalian buat block seperti ini dulu Lalu di tengahnya kalian pasang repeater menghadap menghadap ke depan Dan di depan repeaternya kalian taruh redstone torch Lalu di atasnya kalian tinggal pasang redstone dust dan komparator menghadap ke belakang seperti ini Jika sudah kalian taruh hopper menghadap komparatornya Dan kalian buat block sementara dulu seperti ini Dan kalian taruh hopper lagi menghadap ke blocknya sampai ke bawah Jika sudah kalian tinggal taruh chestnya sampai di hopper yang nomor 3 ini Lalu di atas ini kalian taruh block dulu Dan kalian arahkan hopper ke samping seperti ini Sekarang kita akan membuat auto-sorting ini berjalan Dan caranya kalian tinggal rename block ataupun item yang kalian punya Terserah kalian mau item apa saja Dan kemudian kalian taruh di hopper Yang mengarah ke komparatornya Sebanyak 4 block ataupun 4 item Dan kalian taruh gold di sini Nantinya gold nugget kalian akan berhenti di angka 41 Dan selanjutnya kalian tinggal membuat mekanik seperti ini Sebanyak 4 buah menyamping kiri atau menyamping kanan Jadi mekanik ini adalah mekanik auto-sorting sistem yang standar di Minecraft Bedrock Ataupun MCPE Jadi hampir semua MCPE ataupun Minecraft Bedrock Bakal membuat auto-sorting sistem seperti ini Mungkin jika ada desain-desain yang lainnya Kalian bisa mengganti dengan desain itu Semau kalian asalkan auto-sorting yang kalian buat bisa berjalan dengan baik di farmingan ini Kemudian kita akan membuat auto-dropper yang bisa mengeluarkan item-item yang tidak kalian butuhkan Kalian tinggal taruh 1 block di bawah sini Kemudian kalian tarik hopper sampai di hopper paling atas Lalu kalian hancurkan block yang paling bawah ini Dan kalian taruh dropper menghadap ke bawah Dan juga jangan sampai salah antara dropper dan dispenser Karena memiliki bentuk yang hampir sama Lalu di hopper yang di atasnya dropper ini Kalian taruh observer Menghadap seperti ini Dengan mata ke atas Dan juga ekornya Menghadap ke bawah Lalu kalian taruh block di bawah observernya Dan di atas observernya Kalian taruh komparator menghadap ke belakang Seperti ini Kemudian di bawah droppernya Kalian lubangin dulu Dan taruh lava di bawahnya Kemudian kalian bisa menutup lagi Lubang yang ada di sebelahnya Dengan block kalian Atau kalian bisa menaruh kaca Agar kalian bisa melihat Item-item yang dijatuhkan oleh si droppernya Jadi nantinya setiap item yang masuk ke hopper Di belakangnya komparator Bakal mengirimkan sinyal komparatornya Dan disalurkan observernya Ke arah droppernya Kurang lebih simpelnya seperti itu Kemudian kita bakal membuat Killing chambernya Kalian tinggal pasang hopper Mengarah seperti ini Kalian tinggal melihat Warna-warna merah yang ada di hoppernya Untuk menentukan Kemana arah si hoppernya Lalu kalian taruh block di luar hoppernya Seperti ini dulu Kemudian kalian taruh Piston biasa Seperti ini Kemudian kalian taruh Satu block lagi Di atas pistonnya Dan kalian taruh observer Dengan ekor Menghadap ke Block yang ada di atas pistonnya Kemudian step terakhir Kalian tinggal pasang repeater Di setiap ujung-ujungnya Menghadap seperti ini Jika kalian ingin piston kalian Berjalan cepat Kalian tidak usah Nge-click si repeaternya Karena disini aku ingin Si pistonnya Nge-blender Dengan santai Jadi aku ingin Nge-click repeaternya Dengan klik satu kali saja Kemudian yang di bagian kanan ini Kalian taruh dropper Menghadap ke depan Seperti ini Dan kalian taruh Liver Untuk mengaktifkan Si killing chambernya Dan juga Mematikannya Kemudian di atasnya Kalian taruh block dulu Satu saja Seperti ini Dan kalian tarik Ke atas Setinggi 20 block Dan aku akan mengganti Kaca yang paling atas ini Dengan block biasa Biar kalian bisa melihat Jadi di patch 1.17 Dan juga 1.18 ini Ada patch yang mengatakan Jika trident kalian tinggalkan Terlalu jauh Nanti bakal menghilang Kita akan membuat Pintu mengarah ke Killing chambernya Agar kalian bisa Mengambil trident kalian Caranya kalian tinggal Hancurkan levernya dulu Kemudian kalian Taruh block seperti ini Dan disini kalian Hancurin blocknya Sebanyak 2 buah Untuk kalian masuk Ke killing chambernya Dan kalian bisa Memasang fence gate Di lubangnya Agar si zombie picklingnya Jatuh nanti Tidak bisa keluar Kemudian kalian Disampingnya tinggal Taruh block Menuju ke killing chambernya Seperti ini Dan kalian Taruh ladder Sebagai alat Untuk kalian Naik nantinya Dan disampingnya Kalian bisa Taruh slab Untuk Melihat-lihat Disamping-sampingnya Dan juga Yang depan sini Kalian bisa Rubah dengan slab juga Kecuali yang paling kanan Untuk levernya Kemudian Step selanjutnya Kita membuat Platform yang ada Di atas ini Untuk mengarahkan Zombie pickling Ke killing chambernya Seperti biasa Kalian tinggal Tarik 8 block ke belakang Dan juga yang paling belakang Kalian taruh Satu block di atasnya Kemudian kalian Tinggal isi semua Hingga membentuk lantai Dan kalian Bikin Satu pagar Mengikuti Satu block Yang kalian Taruh Tadi Dan di atasnya Lagi Kalian taruh Stairs Atau Anak tangga Jadi Anak tangga ini Selain untuk Mencegah Monster-monster Yang spawn Juga untuk Menaruh Air Agar Si zombie picklingnya Mengarah ke Killing Jambernya Jika sudah Kalian tinggal Mengisi air Di anak tangganya Dan jika Ukuran kalian benar Nantinya Bakal Berhenti Sebelum Lubangnya Seperti ini Jadi Jangan sampai Salah Dalam ukurannya Karena Jika salah Nantinya Bakal Merepotkan Lalu Di ujungnya Ini Di dua Block Depan Anak tangganya Ini Kalian Taruh Block Sementara Dulu Sebanyak Tiga Block Kemudian Kalian Taruh Obsidian Menyambung Dari Tiang Block Sementara Kalian Antara Tiang Yang Lain Seperti Ini Dan Sebenarnya Tidak Masalah Kalian Mengarahkan Obsidian Mengarah Kemana Karena Nantinya Hasilnya Akan Sama Karena Ukurannya Yang Persegi Empat Jadi Kalian Bisa Mengaturnya Sesuka Kalian Kemudian Jarakin Tiga Block Seperti Ini Dan Kalian Taruh Obsidian Memanjang Lagi Kemudian Kalian Tarik Obsidian 13 Block Ke Atas Dan Kalian Sambung Hingga Membentuk Portal Nether Persegi Yang Sama Sisi Seperti Ini Sekarang Kita Akan Membuat Korek Api Agar Bisa Mengaktifkan Nether Portal Kalian Kalian Tinggal Buat 4 Block Ke Atas Seperti Ini Kemudian Kalian Tinggal Membuat Lantai Lantai Hingga Membentuk 7 Kali 3 Block Seperti Ini Lalu Di Tengah Tengah Kalian Taruh Observer Menghadap Seperti Ini Dan Yang Paling Belakang Ini Kalian Taruh Sticky Piston Di Belakang Jadi Sticky Piston Ini Untuk Mengaktifkan Dan Juga Mematikan Si Nether Portal Dan Kemudian Kalian Tinggal Tutup Semua Samping Samping Kecuali Yang Tengah Sini Dan Yang Tengah Ini Kalian Taruh Trap Doar Seperti Ini Lalu Kalian Bisa Tutup Dengan Slap Di Atas Dan Jika Step Kalian Benar Nanti Saat Kalian Mengaktifkan Piston Si Observer Yang Ada Di Tengah Sini Bakal Kedep Seperti Ini Kemudian Dan Aktif Kembali Caranya Kalian Buat Tangga Dulu Di Depan Sini Lalu Di Blok Yang Bawah Ini Kalian Pasang Dispenser Menghadap Ke Portal Seperti Ini Lalu Kalian Sambungin Dengan Redstone Dust Di Blok Atau Tangganya Dan Yang Terakhir Kalian Tinggal Taruh Water Bucket Di Dalam Dispensernya Dan Step Terakhir Kalian Tinggal Mengisi Lava Yang Tengah Ini Kenapa Aku Tidak Membuat Sejajar Dengan Nether Portal Karena Jika Kita Membuat Sejajar Dengan Nether Portal Nanti Zombie Pickling Bakal Setup Di Sebelah Lavanya Jadi Untuk Menghindari Itu Aku Naikkan Kedua Blok Ke Atas Dan Juga Mempermudah Kalian Agar Tidak Ngecek Ngecek Lagi Zombie Pickling Spawn Di Kanan Ataupun Kiri Karena Jika Nantinya Lebih Menyusahkan Lagi Kemudian Di depan Sini Kalian Taruh Fetch Gate Seperti Ini Biar Air Yang Jatuh Tidak Meluber Ke Lubang Dan Karena Air Yang Jatuh Kebawah Ini Membuat Zombie Pickling Yang Tidak Mau Jalan Ke Arah Lubang Kita Akan Mengakalinya Dengan Menaruh Blok Seperti Ini Dan Kalian Taruh Kaca Di Ujung Kemudian Kalian Tambah Button Di Kacanya Lalu Di Antara Dispenser Ini Kalian Taruh Button Di Nether Portal Kemudian Kalian Taruh Trap Door Di Atas Kacanya Untuk Mencegah Air Melewati Blok Dan Kalian Tinggal Ulangi Di Semua Nether Portal Yang Ada Dispensernya Seperti Ini Dan Kurang Lebih Seperti Ini Kemudian Kita Akan Tes Apakah Bisa Masuk Dengan Lancar Bisa Kalian Lihat Air Nggak Melubir Sampai Kebawah Dan Zombie Pickling Bakal Jatuh Lancar Seperti Ini Lalu Step Terakhir Kita Akan Sambungin Piston Ini Dengan Lever Yang Ada Di Gilling Chamber Caranya Sangat Mudah Kalian Tarik Block Di Belakang Piston Seperti Ini Kemudian Kalian Taruh Reston Dust Di Atas Dan Juga Tiga Block Dari Kiri Ini Kalian Taruh Kalian Tarik Block Kebawah Sampai Di Bawah Lantainya Kemudian Kalian Tarik Block Yang Di Sebelah Levernya Hingga Berada Di Belakang Killing Chamber Kemudian Kalian Tarik Block Di Samping Levernya Dan Kalian Tarik Ke Atas Sampai Lurus Dengan Block Yang Kalian Tarik Kebawah Di Atas Tadi Kemudian Kalian Taruh Reston Dust Di Block Yang Atas Ini Dan Juga Di Bagian Levernya Kalian Juga Tarik Reston Dust Dan Block Yang Paling Unjung Ini Satu Block Di Atas Kalian Taruh Reston Torch Kemudian Kalian Lubang Setiap Satu Block Di Atas Dan Yang Paling Atas Ini Kalian Tinggal Sambung Dengan Reston Dust Mengarah Ke Atas Dan Juga Sama Kalian Taruh Reston Torch Di Atas Ini Kemudian Kalian Sambung Dengan Reston Yang Mengarah Ke Sticky Piston Jika Setiap Kalian Benar Nanti Setiap Lever Yang Diaktifkan Di Bawah Sticky Piston Yang Ada Di Atas Bakal Aktif Dan Mengaktifkan Nether Portal Seperti Ini Dan Beginilah Bentuk Gofarm Dengan Empat Portal Kalian Bisa Menambah Portal Lagi Di Atas Jika Kalian Mau Dan Juga Kalian Tinggal Sambungin Reston Torch Yang Ada Di Belakang Piston Ke Atas Lagi Jika Kalian Ingin Menambah Nether Portal Tapi Yang Harus Kalian Ketahui Jika Kalian Membuat Nether Portal Terlalu Banyak Nanti Zombie Pickling Bakal Banyak Yang Berjatuhan Dan Membuat Minecraft Kalian Ngelek Ngelek Dan Juga Patah Dan Jangan Lupa Kalian Lemparkan Trident Kalian Ke Killing Chamber Kemudian Kalian Tinggal Tunggu Aja Di Sebelah Mana Buildnya Sudah Masuk Seperti Ini Terus Menambah Jadi Lebih Efektif Kalian Bisa Memegang Pedang Dengan Looting 3 Karena Trident Sudah Dinerf Habis Habisan Oleh Mojang Jadi Mau Nggak Mau Kalian Harus Pegang Sword Atau Pedang Dengan Enchantment Looting 3 Untuk Mendapatkan Hasil Yang Lebih Banyak Dan Juga Bisa Kalian Lihat Di Tempat Sampah Ataupun Autodropper Yang Kita Buat Ini Melemparkan Setiap Item Item Yang Tidak Kalian Butuhkan Seperti Daging Zombie Pedang Dan Item Item Lainnya Dan Dia Bakal Ngelemparin Ke Lavanya Agar Langsung Menghilang Dan Juga Aku Ingin Menyarankan Untung Membuat Gold Farm Seperti Ini Berjauhan Dengan Base Kalian Agar Kalian Tidak Terganggu Dalam Aktifitas Kalian Sehari Hari Karena Redstone Yang Kalian Buat Ini Terlalu Ribet Dan Juga Banyak Kedap Kedip Jadi Aku Menyarankan Kalian Untuk Membuat Ini Berjauhan Dengan Base Kalian Dan Juga Jangan Lupa Kalian Tarik Render Kalian Ke Yang Paling Kiri Agar Kalian Tidak Ngeleg Ngeleg Nantinya Dan Juga Aku Tidak Lupa Aku Bakal Upload Map Ini Ke Google Drive Nantinya Kalian Bisa Ngecek Di Deskripsi Untuk Mempelajari Goldfarm Ini Lebih Lanjut Dan Mungkin Segini Aja Goldfarm Ini Kewerah Kalian Mengerti Tentang Goldfarm Ini Dan Juga Paham Konsep Pembuatannya Tinggalkan Komentar Jika Ada Yang Ditanyakan Dan Kita Akan Bertemu Lagi Di Video Selanjutnya Sampai Ketemu Lagi Dan Sampai Jumpa See ya Sampai